Musik 2023 adalah tahun terbanyak saya berjabat tangan dalam sejarah hidup saya, dimanapun. Dan tidak ada jabat tangan yang basah-basi. Jadi bahasanya merespon ketika ada tawaran, tapi ketika tidak ada tawaran saya tidak berspekulasi juga. Jangan dilupakan catatan-catatan yang dibuat oleh majelis hakim di MK. Ketika Pak Prabowo menyalami Mas Anies, ada gesture seperti gemas gitu ya. Tapi semuanya tertawa pada saat itu. Apa yang sebetulnya terjadi Mas Anies? Ya memang suasana akrab saja. Suasana akrab saja. Suasana dekat. Pemirsa 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 2024 telah usai. Presiden dan wakil presiden terpilih telah ditetapkan. Kedewasan politik telah diperlihatkan dan ajakan untuk kembali bersatu dan saling merangkul pun digaungkan. Lantas bagaimana sikap Anies Baswedan? Apa pesan Anies untuk pemerintahan Prabowo Gibran? Dan bagaimana karir politik Anies ke depan? Saya Zylvia Iskandar, ini adalah Spesial Dialog bersama Anies Baswedan. Untuk kita mengembalikan tata kelola pemerintahan yang benar. Supaya negeri ini menjadi negeri yang adil mahmur untuk semuanya. Mas Anies, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Baik, oke. Setelah kesarian kemarin di KPU padat ya agendanya. Tapi, how is it? Bagaimana kemarin di KPU setelah Mas Anies menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih? Mungkin pertanyaan pertama, kenapa hadir? Ya, kenapa hadir? Saya ingin menghormati proses bernegara menjunjung tinggi etika di dalam demokrasi. Dan ketika kita menjalani proses pemilihan umum presiden, dari awal sampai akhir kita tahu nanti akan ada keputusan. Di ujung. Pasti akan ada keputusan. Dan kita harus menghormati keputusan. Ketika MK memutuskan apakah kita setuju dengan isi keputusannya atau tidak setuju dengan isi keputusannya, senang atau kecewa dengan keputusannya, tapi keputusan MK adalah keputusan final dan mengikat. Karena itu saya sampaikan, ini bukan soal perasaan. Ini soal bernegara. Dan begitu itu diputuskan, maka kita hormati keputusan itu. Dan cara menghormati keputusannya adalah dengan mengikuti proses hingga tuntas. Hingga tuntas. Dan itulah yang kami kerjakan. Dulu kami mendaftar di KPU, dan ketika proses ini sudah ditetapkan oleh MK, maka di ujung kami hadir. Jadi ini bagian dari bernegara yang harus kita junjung tinggi. Walaupun saya juga baru sadar sesudahnya, bahwa ternyata kami adalah yang pertama kali datang di dalam acara seperti itu. Karena selama ini hanya pasangan terpilih yang hadir. Yang tidak terpilih tidak hadir. Menurut saya, kita harus hormati proses itu. Bukan soal suka dan tidak suka. Bukan soal setuju dan tidak setuju. Tapi soal kita bernegara, kita hormati proses, kita junjung tinggi etika, dan sekaligus menjadi contoh. Mas Anis, kemarin pidatonya Pak Prabowo ya ketika menyapa Mas Anis. Ada kata-kata bahwa, saya pernah berada di posisi Mas Anis dan juga Gus Imin. Kemudian, saya tahu senyumannya masih berat. Sebetulnya berat nggak sih Mas Anis? Sebenarnya kan kita sudah tahu hasil itu juga ketika MK ada. Dan seperti saya katakan tadi, ini bukan soal senang atau tidak senang. Ini bukan soal itu. Tapi ini soal kita bernegara. Dan di dalam kita menjalankan kegiatan bernegara, yang ditakar itu perilaku. Perasaan, pikiran nggak bisa diukur. Dan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa menilai niat orang, bagaimana menilai perasaan orang, bagaimana menilai pikiran orangnya bisa. Yang kita bisa nilai adalah perilakunya, tindakannya. Nah, tindakannya itulah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsipi bernegara. Karena itu, saya sih kalau saya jarang tanya perasaan, jarang tanya pikiran. Kenapa ya? Karena kita juga nggak tahu. Nah, kami menghormati bernegara, kami datang, dan kami ikuti proses sampai tuntas. Dengan begitu, kami bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa proses demokrasi modern yang matang, kami jalankan. Sejak awal. Karena selama kampanye, kami juga mencoba untuk berkampanye yang membawa perspektif baru. Yang bisa mencerahkan, bisa membantu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin proses yang lebih baik, yang lebih sehat di dalam kampanye. Nah, itu harus kita akhiri juga dengan cara menjaga kehormatan proses ini. Salah satunya adalah dengan datang di acara KPU itu. Jadi bukan soal perasaan ya, itu tidak relevan ya, Mas Adis? Ya, kami menghormati, tapi yang penting adalah kita jaga kehidupan bernegara itu. Salah satu peristiwa unik yang terjadi kemarin dan banyak disoroti masyarakat adalah ketika Pak Prabowo menyalami Mas Anis. Ada gestur seperti gemas gitu ya, tapi semuanya tertawa pada saat itu. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas Anis? Ya, memang suasana akrab saja, suasana akrab saja, suasana dekat. Dan ya yang itu ya, yang dilihat itu lah yang terjadi. Sambil ngomong apa tuh Mas Anis? Ya, jadi apa ya, yang diungkapkan itu cepat sekali lah pada waktu itu. Tapi suasana ya, suasana sama-sama anak bangsa, menyelesaikan proses, dan saya rasa beliau juga lega, semuanya sudah jalan berakhir. Jadi, kan itu disampaikan dalam pidatonya. Tentang selama kampanye ada perbedaan, selama debat ada perbedaan, dan itulah yang diinginkan rakyat itu kan diinginkan beliau sampaikan. Tapi setelah selesai itu, kemudian hari ini ditetapkan, kita hormati. Jadi, ungkapan, kalau suasananya ya, ungkapan rasa bahagia, syukur, dan kami pun menghormati, menghargai, dan memberikan, kami sampaikan ucapan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat konstitusi, karena itulah yang akan beliau jalani di hari-hari ke depan. Jadi, suasananya seru memang. Seru, guyup gitu ya Mas Anis, tapi sempat bikin rencana bareng nggak? Kapan kita bisa ketemu? Ada nggak kata-kata itu keluar Rabu kemarin, Mas? Ya, secara khusus belum ada, dan kan beliau juga banyak sekali tugas yang dijalankan. Oke. Mas Anis kan mengatakan, siap untuk bertemu, berdiskusi secara khusus karena Pak Prabowo adalah teman. Teman berdiskusi secara demokrasi gitu ya. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Mas Anis? Ya, kita ada fase kemarin itu menjalani proses pemilu. Kemarin saya sampaikan juga bahwa jangan dilupakan catatan-catatan yang dibuat oleh Majelis Hakim di MK. Majelis Hakim di MK ini memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, dan memberikan pengakuan adanya anomali-anomali di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, saya rasa ini jangan dilupakan. Ini harus dijadikan bahan untuk koreksi. Kenapa kita kemarin memilih untuk membawa ke MK? Karena kita tidak ingin berbagai macam anomali dan penyimpangan itu melenggang begitu saja tidak menjadi bahan untuk perbaikan. Dan ketika MK memutuskan, kami hormati. Tapi MK juga memberikan catatan-catatan. Jadi kemarin ketika di KPU, saya samangin itu kepada teman-teman media. Kami hadir, tapi juga kami berharap pemerintah DPR untuk mengambil catatan-catatan MK sebagai bahan perbaikan pemilu pilpres kita ke depan. Dan spesifik yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sesuai dengan catatan MK itu yang mana, Mas Aris? Saya rasa ada banyak ya yang terkait dengan pelaksanaan. Salah satu yang diusulkan adalah tentang Undang-Undang Kepresidenan. Ada usulan tentang kebijakan Bansos. Ada usulan tentang kebijakan pengelolaan aparatur negara. Sehingga netralitas itu benar-benar terjaga. Itu banyak item-itemnya. Tinggal dilihat saja. Karena dokumennya itu lebih dari seribu halaman yang ditulis oleh Majelis Hakim MK. Dan saya rasa itu bahan-bahan yang sangat kaya. Nah, kami memilih untuk mengikuti proses hingga akhir sambil juga mengatakan ini ada catatan yang harus diperbaiki ke depan. Supaya mutu pemilu kita menjadi lebih baik, demokrasi kita menjadi lebih baik. Karena begini, institusi demokrasi yang baik itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang baik. Karena keduanya akan membuat proses pengambilan keputusan dan proses pensejahteraan itu berjalan dengan baik. Ada keinginan dari Pak Prabowo yang disampaikan berulang kali soal bagaimana merangkul semua kekuatan Mas Anies. Merangkul lawan-lawan politik. Dan saya tahu Mas Anies tidak berpartai. Tapi melihat sikap yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut, Mas Anies mendukung kalau Pak Prabowo itu merangkul banyak kekuatan. Ya sebagai pemerintah yang baru terpilih tentu akan lebih banyak menjangkau. Tapi kami juga pesankan kemarin bahwa di dalam demokrasi itu minimal ada tiga yang harus kita jaga. Minimal. Satu, ruang untuk oposisi. Supaya ada perdebatan, ada ruang perbincangan terkait kebijakan-kebijakan. Yang kedua, penguatan trias politika. Jadi ini dihormati ada aspek yudikatif, eksekutif, legislatif. Tiga-tiganya itu harus kuat. Lalu yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Dan media sebagai pilar keempat demokrasi. Itu harus dihormati. Jadi di satu sisi pemerintah membutuhkan untuk memiliki kekuatan di DPR sehingga bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan. Tapi di sisi lain harus memberikan ruang kepada oposisi menghormati trias politika dan menjaga iklim kebebasan berekspresi. Nah, Pak Prabowo ini seorang patriot. Saya berkali-kali ditanya pendapat saya dan jawaban saya selalu. Saya bilang beliau adalah seorang patriot. dan seorang yang sangat dekat dengan konsep-konsep negara modern. Terdidik dari amat belia, dari keluarga intelektual, cendikiawan yang sangat terhormat. Sehingga saya yakin Pak Prabowo akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi itu. Karena itu sesuatu yang beliau sudah terekspos sejak lama sekali. Setelah pilpres ini, Mas Anies banyak juga yang bertanya. Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Mas Anies, setelah putusan MK, kita lihat bagaimana Mas Anies langsung bertemu dengan Pak Surya, kemudian juga bersama dengan Gus Imin. Sebetulnya apa yang dipesankan oleh para ketua umum yang sudah mengusung pasangan Amin ini kepada Mas Anies? Ya mereka, intinya adalah kita bersyukur bahwa kita menjalani proses ini dengan penuh kehormatan. Kita menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi dan kita merasakan perjuangan begitu banyak. Relawan, pendukung yang penuh dengan keikhlasan. penuh dengan suasana kerelawanan yang luar biasa. Dan itu topik pembicaraan kita di semua pertemuan. Jadi pilpres kali ini kami menemukan dukungan-dukungan yang bukan karena imbalan. Kami tidak bisa bagi-bagi imbalan, memang tidak punya modalnya juga. Dan kami tidak mengerahkan aparatur negara, kita bukan bagian dari negara. Tapi masyarakat yang bergerak dengan penuh kesukaran lawanan. Jadi kita disebutkan lebih dari 40 juta. 40 juta itu adalah orang-orang yang memang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada apa yang digagas. Nah, itu adalah satu hasil yang kita syukuri. Dan kita ingin agar semua yang kemarin memberikan dukungan itu sadar bahwa ini kita jalankan dengan rasa hormat. Dengan cara-cara yang baik. Dan kita akhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi menengok kepada perjalanan kemarin, itu semua bisa tegak kepalanya. Dan itulah yang kita syukuri ketika kita refleksi atas perjalanan pilpres ini. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali Mas Anies setelah menjalani masa pemilu 2024? Tidak ada. Kami bersyukur, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil. Dan itu semua mudah-mudahan akan memberikan manat. Bukan hanya bagi kami yang dicalonkan, tapi bagi semua yang terlibat. Dan saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang menitipkan harapan untuk perubahan. Dan ini yang membuat kami merasa optimis bahwa Indonesia ke depan akan terus baik, makin baik. Karena begitu banyak orang yang memang mau terlibat di sini. Dari Rabu kemarin sampai Kamis kita melihat pertemuan demi pertemuan dilakukan. Pak Prabowo datang ke kantor DPPKB. Kemudian Kamis ini Pak Surya berkunjung ke tempatnya Pak Prabowo. Ada pendapat-pendapat, terutama dari pendukung Mas Anies yang merasa kok cepat sekali ini ya. Ada yang bilang ini balik badan, kemudian Mas Anies seperti ditinggalkan. Tapi sebetulnya Mas Anies menilainya bagaimana? Kalau buat saya sendiri, saya masih konsentrasi untuk tutup buku nih, closing. Jadi tim kemarin kan aktif, jadi ini juga harus kita tuntaskan. Tim hukum yang bekerja luar biasa kemarin juga akan dituntaskan. Jadi kami akan konsentrasi ke situ dulu. Ada pun proses politik ya, proses politik biar berjalan. Dan toh kalau ditanya kapan pemerintahan baru itu akan mulai bertugas, masih 6 bulan lagi. Jadi kita fokuskan aja di sini, menurut saya percakapan-percakapan itu kita hormati. Dan saya tidak mau memberikan komentar lebih jauh, apakah terlalu cepat, apakah tidak. Ya itu adalah sebuah proses yang harus kita hormati, kita hargai. Setelah Pilpres ini, Mas Anies banyak juga yang bertanya. Mas Anies ketika melihat bandul politik ini begitu dinamis, perubahan-perubahan selalu terjadi, perkembangan politik begitu cepat. Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Iya, belum. Belum dan kita lihat perkembangannya. Tapi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada opsi yang ditutup. Tidak ada opsi yang ditutup. Oke. Mas Anies, kita ingin berbicara juga lebih jauh bagaimana hubungan Mas Anies selama ini dengan Gus Imin, yang kita lihat bagaimana pasangan ini sampai kemarin di KPI itu begitu solid, begitu kompang. Apakah ke depan Mas Anies, karena pendukung Mas Anies dengan Gus Imin ini juga masih menginginkan pasangan Amin ini tetap solid sampai ke depan, apakah akan ada momen-momen bersama atau agenda khusus yang terus dilanjutkan bersama dengan Gus Imin? Ya, jadi begini, saya merasa bersyukur sekali bahwa ditakdirkan bersama-sama berjalan dengan Gus Imin. Keluarga kami pun menjadi dekat, kebetulan anak-anak kami seusia, dan mereka punya WA Group juga itu antar anak-anak itu. Dan mereka satu sama lain dekat, berjalan bersama, kegiatan bersama, kemudian juga antar istri kita juga begitu. Jadi, Ferry dengan Guru Sestini itu dekat, saya dengan Gus Imin juga begitu. Dan saya dengan Gus Imin ini kan lama ya kita ini kenalnya itu. Kita sejak zaman di kampus sama-sama aktivis mahasiswa. Jadi, bukan hanya karena kampanye selama enam bulan terakhir ini, tapi juga selama waktu-waktu sebelumnya. Jadi, ke depan kita belum tahu atas apa yang akan terjadi. Tapi insya Allah persahabatan yang kita ada, perjuangan yang kita kerjakan akan kita rawat sama-sama. Masing-masing akan memiliki peran, tugas, tanggung jawab yang belum tentu sama. Tetapi, kesamaan pandang kita tentang Indonesia, tentang perjuangan, tentang bagaimana kita menjunjung tinggi demokrasi yang modern itu sama. Jadi, ke depan Gus Imin akan terus memimpin partai dan salah satu anak muda dari dulu yang bisa memimpin partai secara berkelanjutan. Tidak mudah itu. Saya sangat hormat dan ke depan beliau tentu ada langkah-langkah. Saya sendiri sampai melihat apa yang akan saya kerjakan besok. Tapi, kebersamaan ini insya Allah akan bisa berjalan terus di tempat, di tanggung jawabnya masing-masing. Mas Anies, banyak juga yang bertanya apakah sudah ada tawaran sebetulnya untuk Mas Anies untuk bekerja sama di dalam pemerintahan, entah itu dalam bentuk apa. Apakah sudah ada tawaran, Mas? Belum ada tawaran. Dan apakah menanti tawaran itu? Saya, begini, saya akan tuntaskan dulu sekarang. Sesudah itu saya akan lihat apa yang akan dikerjakan. Jadi, saya merespon ketika ada tawaran. Tapi ketika tidak ada tawaran, saya tidak memperspekulasi juga. Respon ini apakah dalam arti mempertimbangkan atau mau, Mas Anies? Saya menghormati semua yang menawarkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang disampaikan, itu berarti adalah sebuah penghormatan. Dan penghormatan begitu harus kita jawab dengan cara yang terhormat juga. Jadi, saya ingin selalu begitu. Jadi, sekarang juga setelah selesai, kan ini masih panjang ya, waktu itu. Menurut saya terlalu awal untuk kita membicarakan tentang proses pemerintahan. Karena pemerintahannya saja baru dibentuk 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Jadi, kalau sekarang ada percakapan apapun juga. Si panjang pilkada misalnya. Pilkada itu, Agustus baru pendaftaran. Sekarang masih April. Banyak hal yang bisa terjadi dari April sampai Agustus. Agustus pendaftaran. Lalu pemerintah. Pemerintah ini Oktober, sekarang April. Masih 6 bulan. Jadi, saya kadang-kadang khawatir percakapan itu didorong secara terlalu terburu-buru. Akhirnya semua orang membicarakan seakan-akan, besok pilkada, seakan-akan, besok pelantikan presiden. Padahal masih panjang. Dan berikan ruang kepada semua itu untuk berproses dengan baik. Oke. Oke, pilkada masih panjang. Tapi dalam waktu 6 bulan itu, proses untuk menyusun terutama komposisi menteri itu sudah mulai digodohkan, Mas Anies. Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies. Bagaimana, Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya berspekulasi? Ini kepatutan. Yang berhak menawarkan saja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba. Kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang berkata, memang kami mau nawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami mau nawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Jadi, saya akan jalankan tugas saya. Ketika nanti ada panggilan tugas, saya akan merespon itu sebagai sebuah kehormatan dengan cara yang terhormat. Bisa menerima, bisa tidak. Tapi saya ingin melakukan respon itu ya sesudahnya. Jangan sebelumnya. Jadi, selain desak Anies, momen yang paling berkesan buat Anies Paswedan selama pembeli 2024, apa? Kita kembali sedikit soal catatan Pilpres 2024. Tadi Mas Anies sudah sempat mengingung bahwa ada banyak catatan yang disampaikan, terutama dari para hakim konstitusi. Mas Anies, meskipun tidak berada dalam struktur pemerintahan atau partai, Tapi, Mas Anies sebagai civil society, apakah juga bisa ikut mengambil perang dalam proses perbaikan itu? Perbaikan demokrasi ke depan? Mudah-mudahan. Karena saya merasakan proses kemarin, jadi ada banyak pelajaran-pelajaran yang mudah-mudahan kita bisa catat itu dengan baik untuk bisa kita jadikan bahan untuk perbaikan. Dan teman-teman di civil society banyak juga yang sudah membuat catatan-catatan. Kita ingin agar demokrasi kita lebih bermutu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan, tapi penyempurnaan itu tugas kita terus. Kita harus terus-terus melakukan penyempurnaan. Jangan sampai kita berhenti melakukan penyempurnaan. Nah, kalau melakukan penyempurnaan, ya harus berkaca. Kita kan juga kalau pagi berkaca. Berkaca untuk apa? Untung ngepas ini, bajunya sudah pas atau tidak. Pakaiannya sudah benar, betul. Atau kalau ibu-ibu, teman-teman perempuan, make upnya sudah tepat atau betul. Itu kan harus jujur melihat kaca. Nah, itulah yang saya maksud dengan ini. Ada masukan-masukan. Yuk kita telah dengan jujur. Supaya kita bisa memperbaiki. Jadi saya insya Allah akan ikut di dalam kontribusi. Karena pengalaman-pengalaman yang kami rasakan. Dan kami pandang itu sebagai sesuatu yang positif. Ada terpikir yang spesifik, Mas Anies? Apakah kontribusi itu dalam bentuk Mas Anies akan menjadi apa? Atau harus membuat program apa? Oh, peran dan lain-lain belum tahu saya. Tapi begini, saya ingat seorang sastrawan dari Rusia namanya Stanislavski. Stanislavski itu memberikan sebuah prinsip di dalam teater, di dalam perhelatan yang menurut saya menarik. Dia bilang gini, jangan fokus pada peran. Fokuslah pada orangnya, pada aktornya. Maksudnya apa? Gini, ada orang yang ketika dia diperankan sebagai X, maka dia nampak luar biasa hebat. Tapi ketika dia berganti peran, jadi biasa saja. Misalnya nih, dia diperankan menjadi panglima, menjadi raja dalam sebuah film atau dalam sebuah teater. Wah, dia kelihatan hebat. Tapi ketika orang yang sama diganti peran, jadi pedagang atau jadi dia menjadi siapapun lah. Menjadi biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang perannya sebagai raja nampak hebat, diganti perannya menjadi orang biasa juga hebat, dia suruh main peran apapun juga itu hebat. Nah, itu kekuatannya pada orangnya. Kalau yang sebelumnya, kekuatannya ada pada perannya. Nah, saya mengatakan ini sudah bertahun-tahun. Kita semua harus selalu berusaha bahwa kekuatannya ada pada orangnya. Perannya bisa gonta-ganti. Tapi di peran apapun nampak berdampak. Di peran apapun menonjol. Di peran apapun kontributif. Tapi, kalau kita tidak memikirkan begitu, kita akan mencarinya peran. Karena peran itulah yang menentukan. Bukan orangnya. Nah, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Saya bisa termasuk yang mengandalkan kekuatan orangnya. Yang perannya bisa gonta-ganti. Mas Anis pada saat masa kampanye itu kan membuat dialog-dialog interaktif. Ada desak Anis. Kemudian juga sering live di TikTok. Sampai mendapat gelar Abah Nasional. Itu menurut Mas Anis perlu tidak untuk dilanjutkan untuk menjaga kontribusi Mas Anis? Ya. Itu insya Allah akan dilanjutkan. Bukan saja untuk menjaga kontribusi saya. Tapi untuk menghidupkan iklim dialog, iklim tukar pikiran, iklim diskusi. Yang itu akan saling mencerahkan. Saling mencerdaskan. Saling mengasah pikiran. Jadi, desak Anis itu juga salah satu program yang kita memberikan ruang untuk orang bertanya apa saja. Saya berada di kursi di hadapan dengan begitu banyak audiens yang saya tidak kenal. Dan saya tidak tahu aspirasinya. Dan tidak tahu apa yang akan menjadi pertanyaannya. Tapi, semua yang datang itu memilih berpikir. Kan datang ke situ bukan sekedar tontonan. Itu datang mau berpikir bersama. Saya ingin lanjutkan karena saya salut dengan anak-anak muda ini. Bayangkan ya. Ini acara desak yang terakhir kemarin ketika fase kampanye itu di Surabaya. Di Surabaya, di gedung yang kapasitasnya itu kalau tidak salah 6 ribu. Lalu yang daftar 13 ribu. Acara baru dimulai habis maghrib. Dan anak-anak muda itu ngantri sejak jam 1 siang. Ini bukan konser. Ini bukan hiburan. Ini adalah sebuah forum berpikir tentang republik. Yang di sini anak-anak muda. Saya hormat, bangga sama anak-anak muda ini. Dan saya melihat mereka datang itu dengan antusiasme yang tinggi. Bagaimana mereka mau ikut berpikir peduli. Coba begitu diberikan kecepatan. Siapa yang menyampaikan pertanyaan? Biam! Mau naik semua itu tangan. Laik semua tangan itu. Semua rebutan mau ngomong. Mau menyampaikan sesuatu. Aduh, saya bangga betul. Saya terharu betul. Itulah yang membuat kenapa saya merasa nanti itu ingin diteruskan. Belum tahu nanti formatnya seperti apa ya. Tapi saya akan berniat untuk meneruskan. Karena itu bagian dari usaha kita untuk membangun iklim dialog, iklim demokrasi di Indonesia. Jadi selain desak Anies, momen yang paling berkesan buat Anies Baswedan selama pemilu 2024 apa mas? Bertemu dengan rakyat kebanyakan yang datang dengan keinginan untuk membuat perubahan. 2023 adalah tahun terbanyak saya berjabat tangan dalam sejarah hidup saya. Dimanapun. Dan tidak ada jabat tangan yang basah basi. Semua jabat tangan itu jabat tangan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Dua tangan, satu tangan pelukan, kemudian antusiasme. Itu semua jujur. Itu semua bahasa badan, bahasa gestur atas keinginan untuk adanya perubahan. Dan itu yang sangat mengesankan. Jadi bila di JIS kemarin pada saat kampanye ada begitu banyak orang yang datang dari mana-mana dengan sukarela, biaya sendiri. Saya merasakan itu di berbagai tempat. Kalau menurut catatan lebih dari 130 kota kabupaten yang kami jalani selama proses ini. Dan itu saya temukan di semua tempat. Karena memang segalanya serba penuh dengan kerelawanan. Dan itulah yang membuat kesan yang paling kuat. Dan di antara yang hadir, yang paling hebat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang datang dengan concern tentang anak-anaknya. Ingin anaknya lebih baik, pendidikannya, kesehatannya. Yang kedua, anak-anak muda. Yang seluar biasa. Ini generasi muda ini. Mereka menyebut ada kelompok-kelompok muda ini. Ada humanis dan lain-lain. Itu adalah usianya ada yang akhir belasan tahun. Ada yang awal 20-an. Mereka berkampanye dengan ketulusan, dengan kreativitas, dengan luar biasa. Ingat videotron yang dibuat sama mereka? Mereka bikin videotron, urunan sendiri, saweran sendiri. Lalu bikin website. Itu yang membuat kampanye kemarin menjadi sangat mengesankan. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang first time voter, pemilih pemula. Yang mereka memasuki wilayah dengan antusiasme yang luar biasa. Itu yang membuat pemilu kemarin itu menjadi pilpres kemarin itu sangat mengesankan. Dan pada mereka, kita akan titipkan harapan untuk ke depan yang lebih baik. Biasa Pak, orang Indonesia pengen tahu, Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Waduh. Mas Anies, masih banyak sekali pendukung Mas Anies yang mungkin merasa kecewa, terluka, karena Mas Anies tidak terpilih sebagai presiden. Pesan buat pendukung Mas Anies apa, Mas? Perjuangan jalan terus. Perjuangan kita untuk membuat Indonesia lebih baik. Itu adalah perjuangan yang tidak berhenti. Sepanjang usia Republik ini, itulah pula panjangnya perjuangan kita untuk Indonesia lebih baik. Kita menghormati keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi, sambil kita meminta dilakukan koreksi atas temuan yang ditunjukkan di Mahkamah Konstitusi, lalu hormati proses demokrasi, proses bernegara. Kita mungkin kecewa, kita mungkin tidak bahagia dengan apa yang kita saksikan, di sisi lain kita hargai proses konstitusi ini, supaya bisa menjalani demokrasi dengan baik. Dan yang kemudian mendapatkan amanat dari konstitusi, juga menghargai prinsip tadi, ruang pada oposisi, ruang kebebasan berbicara, ruang untuk legislasi, legislatif, judikatif, eksekutif itu punya keseimbangan. Dengan begitu, maka Indonesia bisa jadi contoh nantinya. Yang mendapatkan kepercayaan, memberikan ruang untuk suhu rakyat, yang hari ini harapan belum terpenuhi, menghormati proses konstitusi. Nah, inilah yang kita harus tumbuhkan di Republik ini. Ada pernyataan dari wakil presiden terpilih, Gibran, Mas Anies, yang mengatakan berkali-kali juga ingin merangkul, ingin bertemu dengan Mas Anies, Mas Ganjar. Apakah sudah ada tahapan komunikasi untuk pertemuan itu? Kan sudah ketemu kemarin di KPU. Di luar KPU? Saya rasa mereka punya banyak tugas penting ya. Ini kan harus menyiapkan diri untuk menjalankan amanat konstitusi. Itu saya rasa sebuah agenda yang harus dituntaskan sebagai prioritas. Jadi untuk bertemu sebetulnya tinggal menunggu saja momen yang tepat begitu ya, Mas Anies. Kalau harus berdiskusi lebih jauh. Iya, menurut saya lebih penting untuk menyiapkan bisa menjalankan amanat dengan baik. Itu sebabnya juga kami hadir kemarin dan kita ketemu semuanya. Berbicara soal amanat, Mas Anies, mungkin kita tahu ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemberitaan baru nanti, persoalan tantangan global, tantangan ekonomi. Kalau Mas Anies bisa menitipkan pesan atau prioritas apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan ke depan, apa yang bisa Mas Anies sampaikan? Indonesia menghadapi masalah ketimpangan yang makin hari makin besar. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan tak terdidik, antara Jakarta dan luar Jabodetabek, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa. Nah ketimpangan-ketimpangan ini semua tidak boleh didiamkan. Kalau kita lihat, indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dengan di luar, di Sumatera, di Kalimantan, itu gapnya jauh sekali. Selisihnya hampir 10 tahun. Jadi bukan hanya 5 poin, kalau lihat IPK 5 poin itu, lihat angka itu berapa tahun yang lalu ya, Jawa-Jawa seperti itu. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi, ini ketimpangan yang harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia akan bisa merasakan persatuan, akan bisa merasakan kebersamaan, merawatnya itu dengan ada kesetaraan. Belum ada persatuan dalam ketimpangan. Dalam satu kampung saja. Kalau timpang itu sulit bersatu. Satu keluarga saja, kalau timpang sulit bersatu. Nah, Indonesia, kita ingin negeri ini makin kuat, makin makmur semuanya. Karena itu ketimpangan ini harus menjadi prioritas utama. Nah, strateginya tentu nanti akan ada. Tapi ini salah satu masalah utama. Kemudian, peningkatan kualitas manusia. Kesehatan, pendidikan. Peningkatan itu penting sekali untuk meningkat kualitasnya dan aksesnya. Supaya orang tua dimanapun ketika menyaksikan anaknya bermain di usia belia, sambil dia bisa membayangkan mudah-mudahan ini anak saya satu saat nanti bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kenapa? Karena sekolahnya bagus. Kesehatannya terjamin. Tapi kalau orang tua-orang tua itu menyaksikan anak-anaknya, apalagi hidupnya sedang sulit, anaknya akan mengalami seperti dia lagi, itulah yang menimbulkan perasaan hopeless. Nah, kalau kesehatan baik, pendidikan baik, maka seberat-beratnya hidup orang tua, dia tahu anaknya akan punya masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya salah satu hal yang penting. Dua pertanyaan terakhir, Mas Anies. Pasti pendukung Mas Anies tetap menginginkan Mas Anies itu eksis di kancah nasional. Jadi, pengen tahu karir politik selanjutnya Mas Anies itu apa? Apa yang mereka bisa ekspek dari Anies Baswedan? Saya tentu akan melihat proses ini dulu sampai selesai ya. Karena kita lagi, saya bilang tadi, lagi tutup buku nih. Sudah itu kita lihat ke depan. Tapi yang pasti bahwa saya selama ini berada di jalur kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan ini ada masa di mana saya berada di dalam pemerintahan, ada masa saya berada di luar pemerintahan. Tapi aktivitas itu akan jalan terus. Jadi saya akan lakukan kegiatan-kegiatan itu sambil menjalankan panggilan ketika ada panggilan tugas. Saya di rumah sini, saya tinggal lebak bulus. Dapat panggilan tugas dari Pak RW, saya kerjakan. Saya hari ini masih menjadi pembina karang teruna di sini. Jadi, kalau ada tugas-tugas yang dilakukan untuk masyarakat, maka saya akan kerjakan. Jadi, insya Allah itu yang akan saya kerjakan terus. Terakhir, Pak Anies. Ya, kami tahu ya, kita ini suka tidak sabar. Mas Anies sudah bilang berkali-kali ini masih mau melihat dulu bagaimana. Tapi, biasa Pak, orang Indonesia pengen tahu, Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di PPRES 2019? Waduh, masih panjang. Masih panjang. Yang sekarang aja belum dilantik. Bagaimana kita bicara yang masih depan? Kita lihat nanti. Kita lihat ya. Oke, baik kalau begitu. Mas Anies, sukses untuk karir Mas Anies. Apapun nanti yang Mas Anies akan lakukan, kita akan terus mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Spesial Dialog. Pak Bersa, demikianlah Spesial Dialog Metro TV bersama dengan Anies Baswedang. Terima kasih telah menyaksikan Spesial Dialog ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.